Intro Hal-hal menjadi panas di Twitter pada malam 23 Agustus 2021 karena Lucas Waiwi menjadi target skandal kencan. Bukti dari paparan dengan cepat terbukti salah karena penggemar berhasil menemukan sumber untuk menyangkal dugaan bukti kencan. Peng-expose, Ed Usim, membuat utas panjang yang merinci apa yang diduga dilakukan Lucas. Dia menulis, Saya adalah penggemar yang berkencan dengan NCT dan Lucas Waiwi dan saya akan mengungkapkan bahwa dia adalah pria jina yang murah. Pada awalnya, dia menyatakan minat pada saya dan mendapatkan nomor saya. Kami mulai berkencan seperti itu, tapi dia meminta untuk putus tiba-tiba. Karena dia mengalami kesulitan karena jadwal, jadi kami putus tanpa perasaan negatif. Tapi, disitulah semua masalah dimulai, tulis Osim. Fans tersebut mengklaim bahwa setelah mereka putus, Lucas masih akan meminta untuk bertemu dengannya. Dia diduga untuk mengunjunginya pada hari-hari istirahatnya di hotel atau rumahnya dan memintanya untuk membayar semuanya. Dia mengklaim bahwa selama mereka berkencan, dia akan memintanya untuk membayar semuanya juga, termasuk rokok. Mengklaim dia tidak dapat menggunakan kartunya karena dia akan ketahuan sebagai selebriti. Dia juga mengklaim dia akan memberinya barang-barang mewah sementara dia akan mengirim foto-foto hotel yang ingin dia kunjungi dan memintanya untuk memesannya. Dia juga mengklaim bahwa dia menyatakan untuk tidak membeli hadiah apapun kecuali itu mobil atau rumah. Ketika dia mulai mendapatkan uang juga, dia menyalahkan saya mengatakan tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Sekali lagi, dia hanya datang ke hotel, makan layanan kamar, tidur, dan pergi. Saat kami check out, kontaknya terputus dan dia menarik garis dengan saya mengatakan itu tidak nyaman. Tanpa ucapan terima kasih, dia memperlakukan saya membayar seolah-olah itu diberikan, tulis Osim. Tapi, klaim penggemar didukung oleh bukti bahwa penggemar dengan cepat terbukti palsu. Pertama, dia menyajikan obrolan suara dari Lukas yang berbunyi, saya baru saja keluar dari kamar mandi, saya sekarang harus pergi bersiap. Fans menemukan bahwa pesan suara disatukan dari pesan suara bubble sebelumnya yang dikirim Lukas ke penggemar. Seorang penggemar memberikan audio dari salah satu pesan suara bubble asli. Fansite Cina terbesar Wifi Lukas, Lukas CNFC mengundurkan diri. Fansite terbesar Cina Wifi Lukas, Lukas SNFC, Chinese Fan Club, telah mengundurkan diri secara keseluruhan. Mereka mengumumkan bahwa semua tim admin mereka telah mengundurkan diri secara kolektif. Pengumuman pengunduran diri. Halo semuanya, tim admin Lukas CNFC telah mengundurkan diri secara keseluruhan mulai hari ini. Jika ada yang ingin mengambil alih, kamu dapat mengirimkan pesan pribadi kepada kami. Mengenai dukungan ulang tahun dari sebelumnya, penggembulan dana telah ditutup dan kami juga akan mengembalikan semua dana kepada semua orang dalam waktu 24 jam. Jadi, harap perhatikan dan periksa. Terakhir, kami berharap yang terbaik untuk semua orang. Tulis fansite itu. Pengunduran diri tersebut muncul setelah berbagai skandal mengenai Lukas Merebak. Yang pertama adalah tuduhan yang dibuat terhadapnya oleh seorang penggemar Korea yang mengaku berkencandengannya. Berikutnya adalah tuduhan yang dibuat terhadapnya oleh penggemar China yang juga mengaku berkencandengannya. Setelah itu, datang tuduhan baru tentang gaslighting dari Lukas Wifi. Gaslighting ini adalah suatu bentuk manipulasi yang biasanya terjadi di hubungan yang tidak sehat. Bentuk manipulasi dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat yang lain tidak yakin dengan dirinya sendiri. Netizen A menulis, Saya tidak akan mengungkapkan ini karena kami putus dengan hubungan yang agak baik. Kejadian ini sebenarnya tidak membahayakan saya secara mental maupun fisik. Jadi, saya berencana memperlakukannya sebagai salah satu dari banyak orang yang lewat dalam hidup saya dan melupakannya. Tapi, ketika saya melihat posting kemarin, saya menyadari bahwa pengalamannya mirip dengan saya dan waktunya juga bertepatan. Semakin banyak gadis memiliki pengalaman yang sama dan saya menemukan bahwa dia benar-benar berbicara di belakang seorang gadis dan membuat desos-desos tentang dia untuk menipu gadis lain. Saya merasa benar-benar dihianati, tulis datizen A yang mengaku mantan pacar. Dia menunjukkan kuitansi dan foto barang-barang yang diduga diminta lukas darinya, serta log obrolan yang diduga dengan lukas. Dia melingkari tanggal pada tanda terima jaket balansiaga sesuai dengan permintaannya di log obrolan. A menulis, Sebelum datang ke tempat saya, dia menggunakan alasan tidak membawa cukup pakaian dan meminta saya untuk membelikannya. Dia secara khusus meminta merek Sign & Balance dan mengatakan bahwa dia tidak menyukai merek yang lain. Ini adalah merek yang memiliki kesepakatan bisnis dengannya saat itu. Tulis A Dia kemudian mengunggah foto-foto lukas yang mengenakan jaket tersebut. Mereka tampak sedang minum. Dia juga mengunggah foto dirinya sedang tidur. Dia menjelaskan bagaimana mereka pertama kali mengenal satu sama lain. Dia menulis, Pada awalnya, saya hanya seorang penggemar. Jika saya menyukai seseorang, saya hanya akan pergi ke jadwal mereka sesekali. Kemudian, suatu kali, saya menemukan akun bernama iPhone Lukas saat mencari di iDrop. Saya mengirim stiker emoji menggunakan nama saya sebagai ID saya hanya untuk bersenang-senang. Sejak hari itu, kami mulai berkomunikasi dan menambahkan satu sama lain ke WeChat. Pada saat itu, saya pikir saya adalah pemeran utama wanita yang beruntung dalam sebuah drama. Tapi, saya tidak menyadari bahwa tidak hanya ada satu pemeran utama wanita. Tulis A Dia melampirkan tangkapan layar iDrop dan bagaimana mereka menambah satu sama lain di WeChat, aplikasi perpesanan. Sang mantan pacar pun mengaku sempat meminta untuk datang ke rumahnya. Dia akhirnya menjebutnya dari hotelnya ke rumahnya sebelum mengirimnya kembali pulang sendirian. Dia menulis, Dan tidak akan meminta kontak yang saya miliki dengannya sesudahnya. Saat itu, saya dengan naif berpikir bahwa cinta akhirnya menemukan saya. Jadi, saya menjemputnya dan membawanya ke tempat saya dari hotelnya setelah dia menyelesaikan jadwal. Saya kemudian bertanya kepadanya, Manajermu tidak peduli? Dia mengatakan manajernya sedang tidur di kamar lain dan tidak akan tahu bahwa dia pergi, kata netizen A. Hal pertama yang dia lakukan setelah datang ke tempat saya adalah merokok. Dan dia meminta saya untuk bergabung dengannya. Kemudian, kami mulai minum. Dia mulai mengobrol dengan saya dan mengatakan sahabatnya dari masa pelatihannya yang belum debut adalah sampah. Dan bahwa anggotanya tidak mendengarkan orang lain, tidak bekerja keras, dan tidak dapat ditimpin. Dia mengatakan salah satu anggota tertentu mencuri kesempatan yang berhubungan dengan fashion. Dia mengatakan beberapa orang tidak memiliki keterampilan nyata tetapi dapat debut hanya karena visual mereka. Dia bilang dia tidak suka running man China karena menelahkan dan seniornya membuatnya stres. Dia bahkan mengatakan dia tidak suka penggemar mengambil foto dirinya di bandara. Dia kemudian mulai memberitahu saya bahwa keluarganya tidak kaya, investasi ayahnya gagal, dan membutuhkan dia untuk menghasilkan uang untuk membeli rumah, mobil, dan lain-lain. Dia mengaluh tentang ketidakadilan masyarakat. Pada saat itu, saya hanya berpikir dia seorang pekerja keras. Tapi setelah saya membaca posting lain, saya sadar bahwa dia hanya mencoba mengatur panggung untuk memanipulasi saya. Saya benar-benar terbentuk dan berpikir bahwa dia benar-benar berbeda dari cara dia ditampilkan di depan kamera. Tapi karena saya dibutakan olehnya sebagai seorang idola, saya masih berpikir dia tampak nyata. Dia menekankan betapa kerasnya dia bekerja sambil memberitahu saya bahwa dia pikir saya akan memahaminya. Ini memberi saya ilusi bahwa dia adalah seseorang yang bisa membuat hati saya terbuka. Dia tidur di tempatku dan aku memberinya tumpangan untuk kembali sebelum jadwalnya, dimulai keesokan paginya, tulis A. Mantan pacar ini juga menuduh bersiap-siap saat dia melihat gadis-gadis lain. Lalu muncullah netizen ketiga yang mengapu korban dari skandal gaslighting Lucas Wyvie. Menyusul dugaan korban pertama dan kedua yang berbicara menentang Lucas Wyvie, ada satu lagi yang telah berbicara menentangnya. Terduga korban lain ini juga mengklaim bahwa Lucas berselingkuh dengan gadis lain, mungkin korban lainnya. Di sini kita sebut netizen B. Netizen B menulis, Sebelum postingan tuduhan itu muncul kemarin, saya seperti orang bodoh dan berpikir bahwa saya istimewa dan beruntung telah mengenalnya di dunia nyata, meskipun dia menghubungi saya secara diam-diam. Di mata saya, dia seperti sinar matahari dan selalu baik, optimis, dan positif. Dia juga bantu dan motivasi saya untuk bekerja keras dan menjadi lebih baik. Saya percaya banyak fengal merasakan hal yang sama seperti saya. Setelah mengetahui kebenaran kemarin, saya tidak bisa tidur sama sekali. Ternyata aku dan dia hanyalah kisah mengerikan tentang seorang yang selingkuh. Pada musim panas 2019, saya mulai mendukung seorang selebriti untuk pertama kalinya, membeli album, pergi ke fansign, dan menghadiri setiap konser. Sebelum fansign Beijing, pada 2 Desember 2019, saya terus berlatih dengan teman saya apa yang harus saya katakan dan tanyakan. Saya bahkan berulang kali mengedit dan menulis ulang surat saya kepadanya. Ketika teman-teman saya terus menyuruh saya untuk menuliskan Instagram dan ID Weibo saya, dan berkata mungkin dia akan mengunjungi akun-akun itu, saya bahkan berpikir itu tidak mungkin. Karena dalam pikiran saya, dia adalah seseorang yang tinggi di atas alas. Bukan sesuatu yang saya inginkan, yang bisa didekati. Tapi tak disangka, pada dini hari tanggal 3 Desember, tepat setelah fansign, saya menerima pesan pribadi di akun Instagram dan Weibo saya dari akun rahasianya. Tulis netizen B. Setelah itu, dia melampirkan tangkapan layar Lukas yang diduga mengiriminya permintaan WeChat. ID WeChat sama dengan yang ada di tuduhan lain. Postingan yang diunggah ke akun WeChat terdiri dari lagu comeback YV, take off, foto pribadi Lukas, dan banyak lagi. Dia lebih lanjut melampirkan tangkapan layar percakapan mereka dan mengklaim bahwa selain dari 2 tangkapan layar ini, dia telah memintanya untuk menghapus sisa percakapan sebelum mereka bertemu. B. Menjelaskan bahwa dia memang pergi mencarinya di hotelnya. Dia mengatakan, Setelah saya tiba di hotel sekitar jam 3 pagi hari itu, saya melihatnya dan mengira saya sedang bermimpi. Saya sangat gugup pada awalnya karena ini adalah pertama kalinya saya mendukung seorang selebriti dan saya bahkan bisa melihatnya di kehidupan nyata. Saya berpikir di samping tempat tidur dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat sekeliling ruangan untuk melihat apakah ada alkohol dan secara alami berbaring untuk mengobrol dengan saya setelah melihat bahwa tidak ada alkohol. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mendapat banyak surat dari fansign, tetapi dia hanya membuka surat saya karena dia sudah memperhatikan saya selama acara sebelumnya. Dia selalu menyimpan hadiahku bersamanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini, jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia menjawab dengan mengatakan itu juga pertama kalinya. Aku percaya itu. Kemudian kami mengobrol banyak tentang stres yang dia alami dan hal-hal lain. Saya bertanya apakah dia diam-diam menghubungi penggemar lain sebelumnya. Dia memikirkannya dan mengatakan hanya ada satu, juga dari Cina, tapi dia pikir orang itu tidak cantik sehingga mereka hanya makan bersama dan mengobrol. Setelah itu saya pada dasarnya jatuh cinta. Lagi pula, menyukai seseorang bisa membuat seseorang menjadi buta, terutama ketika orang mengatakan cintanya kepada kamu adalah seseorang yang sudah lama kamu sukai, tapi kamu tidak berpikir apapun akan mungkin terjadi. Kamu akan mulai percaya pada adegan-adegan dari drama. Sebuah keajaiban telah terjadi pada seorang fangirl. Kamu adalah gadis paling beruntung di dunia. Dia bilang itu takdir. Aku percaya itu. Dia bilang aku satu-satunya yang tidak bisa dia lupakan. Aku juga percaya itu. Aku punya tempat khusus di dunianya. Saya sangat percaya bahwa kami terikat bersama. Tapi sekarang, setelah berhubungan dengan gadis-gadis lain yang diam-diam dikirim pesan olehnya, saya menyadari bahwa kami memiliki semuanya, kata netizen B. Terduga korban juga mengklaim bahwa dia semakin menjauh karena dia telah berbicara dengan gadis-gadis lain. Kali kedua saya bertemu dengannya adalah acara Skechers di Senyang. Pada dini hari tanggal 21 Desember 2019, saya bersiap-siap untuk menemuinya di acara tersebut, tapi saya sedikit demam sehingga saya tinggal di hotel dan tidak hadir. Saat itulah saya mengetahui melalui seseorang teman bahwa penggemar Cina lainnya berkomunikasi dengannya secara rahasia. Dia bertemu dengan saya setelah acara di malam hari, kata B. Menurutnya, dia telah memanipulasinya untuk merasa kasihan padanya saat dia berbicara tentang ketakutannya ditemukan oleh agensinya. Penggemar itu terus mengungkapkan bahwa dia kecewa mengetahui bahwa dia juga berhubungan dengan penggemar lain. Akun-akun tersebut menunjukkan bahwa ia telah memberikan suara di berbagai jajak pendapat yang melibatkan namanya, seperti untuk selebriti tampan Hong Kong dan banyak lagi. Dia juga menganalisis dugaan kecurangannya dengan membandingkan timelinenya dengan penuduh lain dari hari sebelumnya. Mengenai timeline saya yang tepati di dengan gadis lain yang menuduhnya kemarin, dari postingan gadis itu, urutan kejadiannya adalah Gadis itu pergi pada tanggal 2 Desember. Dia bertemu denganku di malam hari itu. Kemudian, setelah bertemu dengan saya pada dini hari tanggal 21 Desember, dia pergi ke hotel bersamanya pada malam hari itu. Saya pergi ke dua fansign pada tanggal 1 dan 2 Desember. Dia mengirimi saya pesan pribadi sesudahnya, catatan penerbangan dan hotel untuk senyang. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa bagusnya dia secara mental untuk dapat beralih di antara dua gadis, satu di pagi hari dan satu di sore hari. Apakah dia benar-benar lelah secara normal atau dia tidak bekerja cukup keras? Tulis netizen. Terakhir, dia menjelaskan sudut pandangnya dan mengungkapkan kekecewaan padanya. Setelah itu, netizen pertama yang mengungkapkan ini mengklaim bahwa Lukas meneleponnya beberapa kali setelah tuduhan. Netizen pertama, Ed Osim, di Twitter, memberikan lebih banyak pembaruan tentang Lukas dan dugaan cara-caranya yang menggunakan gaslighting. Dia memberikan serangkaian tiga foto tangkapan layar dengan Twitter baru yang menggambarkan emosinya saat ini. Melalui cuitannya, pengguna Twitter asli mengunggah tiga foto yang memberikan dugaan bukti foto percakapan dengan Lukas. Foto pertama menunjukkan cap waktu ketika Lukas diduga mencoba menghubungi Osim setelah tuduhannya ditanyakan di Twitter. Menantut foto itu, Lukas mencoba menghubungi Osim dalam tiga panggilan terpisah sebelum mengirimi pesan kepadanya. Foto kedua yang Osim bagikan di Twitter adalah percakapan bolak-balik antara keduanya. Osim menulis, Apakah ada saat ketika kamu tidak memiliki perasaan untukku tapi kamu masih bertemu denganku meskipun kamu akan datang untuk tinggal bersamaku dan tidur denganku? Lukas menjawab, Aku memang menyukaimu, ini adalah kebenaran. Foto-foto itu termasuk apa yang tampaknya menjadi artikel yang mengacu pada Lukas dan skandal potensial dari bulan Mei. Seorang penggemar Tiongkok mengiriminya pesan tentang hal itu melalui percakapan WeChat mereka dan memberikan tautan artikel itu. Namun, perhatikan tanggal, 5 Juni 2021 adalah stempel waktu yang sama dengan foto di atas yang dibagikan Osim tentang percakapannya dari Lukas. Stempel waktu menunjukkan bahwa Lukas memberitahu Osim bahwa dia suka padanya sambil berbicara dengan penggemar WeChat Cina pada saat yang bersamaan. Sementara tuduhan itu belum dikonfirmasi atau disangkal, Lukas telah menerima reaksi keras dari publik karena tuduhan terus berkembang. Fan club Cina terbesarnya baru-baru ini mengumumkan pengunduran diri menambah parahnya situasi yang sedang berlangsung. Sedangkan SM Entertainment berbicara menyatakan bahwa tidak ada komentar untuk tuduhan ini. Jadi, bagaimana menurutmu tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.